Ya Pemirsa kembali lagi dalam program Ngomongin Gunung Gitu Kita masih dipersamai dengan dua narasumber Bapak Triha Jono dan Bapak Mursidi Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Bapak Apa saja dampak yang terjadi Dengan penghentian sementara kegiatan pariwisata di Kabupaten Sunuki dulu Bapak Terima kasih JT Seperti yang sudah kita sampaikan di depan bahwa Dampak dari COVID-19 dan dari penutupan berbagai destinasi wisata yang ada di daerah SDI Maju Jakarta ini Kami kira banyak sekali tadi sudah disampaikan Bapak Mursidi Terkaitan dengan dampak ini tidak hanya di pariwisata Yang pertama adalah pelaku-pelaku pariwisata atau pelok-pelok-pelok destinasi yang ada di Baik itu di daerah SDI Maju Jakarta tadi dari Kabupaten Sunuki itu Tetapi ini juga melebar ke berbagai segmen ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan berdagang tadi Ada kemudian transportasi, ada travel, ada semua hampir ini terkena dampak dari COVID-19 Dengan menyebarnya COVID-19 ini Sehingga memang dampaknya menjadi luar biasa Nah termasuk di dalamnya tadi sudah kita sampaikan bahwa ketika tutupnya destinasi wisata ini tentu Satu berhentinya juga pendapatan mereka yang ada di wisata Ini dari pelaku wisata Kemudian dari perwarungan yang ada di berbagai destinasi wisata itu sendiri Jadi kemudian juga mereka harus berhenti juga Karena ya mau siapa lagi yang mau datang ke tempat situ dan kemudian membeli barang-barang yang ada di warung tersebut Ini juga harus kemudian ikut tutup Tidak bisa destinasi wisata tutup kemudian yang lain bisa tutup Semua tutup Nah ini juga dampak dari COVID-19 yang kemudian menyebabkan di situ Nah ini tentu kalau kemudian dihitung dari berapa jumlah kerugian dari setiap destinasi ini Ya tentu ini sangat banyak sekali Setelah kita melihat dari sisi destinasi beberapa titik destinasi yang ada di Kabupaten Gunung gitu Berapa karyawan atau berapa pengelolaan di setiap destinasi Di siri gedung kita ada sekitar 101 Pedagangnya ada 60 Di ngelanggeran ada 200-an orang Belum ada di kelompok-kelompok di situ Dari pelaku e-wisata itu sendiri Kira-kira misalnya honor atau pendapatannya Kira-kira per bulannya itu bisa mencapai Ya dihitung dengan 1 juta Berarti 1 juta kali 101 orang per bulan Pendapatan dari warung itu kemudian keuntungannya mungkin per bulan Eh per hari aja 100 rupiah lah Kalau dihitung dari per sebulan akan dihitung berapa Belum kemudian dapat dampak-dampak yang lain Sehingga ini memang mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap COVID-19 Ya terima kasih Bapak atas kandatannya yang diberikan Berlanjut kepada Bapak Mursidi Masih dengan pertanyaan yang sama Bapak Apa saja dampak yang terjadi dengan penghentian sementara kegiatan para wisata gunung kidul Khususnya bagi kawan-kawan pelaku POK dan isi di desa pelan Ya kemudian lagi saya sampaikan bahwasannya dengan adanya penghentian ataupun aktivitas kegiatan khususnya di desa wisata kami di purgawis desa wisata Lenggera Sekali lagi teman-teman purgawis otomatis pendapatannya akan kehilangan pendapatan Di sisi lain juga karena project kita adalah pemberdayaan masyarakat project kita adalah desa wisata kami menggerakkan potensi-potensi yang ada di desa wisata kami di desa wisata Lenggera Kemudian otomatis UKM-UKM yang selama ini bekerjasama terintegrasi dengan aktivitas kegiatan desa wisata kami di POK dan isi Lenggera Otomatis juga terhenti semuanya Dari situlah dampak yang mereka rasakan Contoh di Lenggera ini ada beberapa UKM yang selama ini berkerjasama dengan ataupun terintegrasi dengan kegiatan desa wisata Ada geria coklat, ada geria spa, kemudian ada geria tanding Itu semua pemberdayaan membedakan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Otomatis dengan demikian dengan berhentinya kegiatan aktivitas desa wisata untuk aktivitas wisata mereka juga berhenti dalam arti ekonominya juga berhenti Nah dari situlah harapan kami seperti yang disampaikan Pak Tihar Jurnal tadi Harapan kita semua tentunya dengan bekerjasama dengan beberapa risk teknologi yang ada Untuk bagaimana upaya kita menanggulangi kemudian agar supaya pandemi atau COVID-19 ini segera berakhir Kami dan teman-teman pernah menghitung Jadi menghitung bukan kerugian tetapi seharusnya yang kami dapatkan Dengan adanya pembatalan-pembatalan ataupun penundaan kunjungan-pengunjungan di desa wisata kami itu Dari pertengahan Maret sampai April ini saja Itu kita hitung itu hampir 350 juta Kehilangan omjek kami di desa wisata Ini kan merupakan sesuatu yang di luar bedaan kita semua Nah pokoknya dari itu kita bersama-sama mencoba untuk selalu bersinergi Bagaimana upaya kita untuk menanggulangi COVID-19 ini secara bersama-sama Dengan harapan yang disampaikan oleh Pak Tihar Jurnal tadi Dengan berakhirnya COVID-19 ini nanti kita akan mempunyai semangat baru Dan ini juga jangan sampai malah justru menjadi saling menyalahkan Tetapi kita saling membangun kekuatan, membangun kebersamaan Agar wabah COVID-19 ini segera berakhir Khususnya di Porderis Desa Wisata Kelanggeran ini juga Dari kami dan teman-teman mencoba berupaya Untuk mengantisipasi hal-hal Maksudnya virus-virus atau virus ataupun COVID-19 Yang masuk di destinasi Di destinasi di Desa Wisata Kelanggeran Ya terima kasih Bapak Om Sidi atas tanggapannya Baik pemirsa kita akan kembali setelah cedaya pariwara berikut ini Gunung Kidul, Miracle Love, Yogyakarta Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya